Pemirsa Khisana Solat Jumat bagi kaum muslim bukan hanya sebuah ibadah rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat Akan tetapi di sekelilingnya terdapat ladang amal yang amat luas Bagi siapa saja yang mau mengamalkan sunnah Rasulullah SAW Dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah yang menyertai solat Jumat Maka kita akan tercatat tidak sekedar menjalankan kewajiban Dan karenanya mendapatkan ganjaran solat wajib Tetapi juga dicatat oleh malaikat dan mendapatkan tambahan pahala berlimpah di sisi Allah SWT Salah satu amalan sunnah yang menyertai kewajiban solat Jumat adalah Bersegera mendatangi masjid sebelum khotib menaiki mimbar Lalu apa rahasianya harus datang lebih awal ke masjid pada hari itu? Dengan bersegera mendatangi masjid pada hari Jumat Malaikat akan mencatat dalam buku catatannya Rasulullah SAW dalam sebuah hadith yang direwetkan dari Abu Hurairah RA bersabda Pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid pada hari Jumat Terdapat dua orang malaikat yang mencatat orang-orang yang datang ke masjid secara berurutan Jika imam khotib telah duduk di atas mimbar Maka buku catatan itu ditutup Hadith Liwayat Ibnu Huzayma, Ibnu Hibban, dan An-Nasai Terkait dengan hadith ini, Abu Umamah pernah ditanya Wahai Abu Umamah, bukankah orat yang sesudah imam duduk di atas mimbar juga mendapatkan solat Jumat? Ia menjawab tentu Tetapi ia tidak termasuk golongan yang dicatat dalam buku catatan Bersegera menuju masjid dalam solat Jumat juga mendapat keutamaan Seperti berkurban seekor unta berbanding sebutir telur Keutamaan lainnya mendatangi masjid di awal waktu pada hari Jumat Dijelaskan dalam sebuah hadith yang direwetkan dari Abu Hurairah r.a Nabi s.a.w. bersabda Jika tiba hari Jumat, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid Lalu mereka mencatat orang-orang yang datang Sesuai dengan urutan-urutan waktu kedatangan mereka Perumpamaan orang yang datang paling awal untuk melaksanakan solat Jumat adalah Seperti orang yang berkurban unta Kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi Dan yang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing Yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban ayam Kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban telur Maka apabila imam sudah muncul dan duduk di atas mimbar Mereka menutup buku catatan mereka Dan duduk mendengarkan zikir, khutbah Hadith Riwayat Ahmad Selain itu, bersegera menuju masjid pada solat Jumat Menjadi salah satu syarat mendapatkan kesempurnaan pahala solat Jumat Nabi S.A.W. dalam hadith yang direwekkan dari Aus bin Aus r.a.w. bersabda Barang siapa mandi pada hari Jumat lalu segera berangkat ke masjid berjalan kaki Dan tidak bergendara Mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbahnya Dan mendengarkan khutbah dengan seksama Tanpa senda gurau Maka dari setiap langkah yang ditempuhnya Dia akan mendapatkan pahala puasa Dan kiamun leil setahun Hadith Riwayat Abu Daud Nasa'i dan Ahmad Hadith yang mulia ini menjelaskan kepada kita Bahwa seseorang yang melaksanakan solat Jumat Sesungguhnya bisa meraih pahala berlipat Bahkan setara dengan pahala berpuasa Dan kiamun leil selama setahun Namun dengan sejumlah syarat Salah satunya adalah berangkat lebih awal ke masjid Di sini bersegera mendatangi masjid pada hari Jumat Menjadi salah satu syarat Bagi terpenuhinya seluruh syarat Untuk menaik kesempurnaan pahala solat Jumat Betapa tingginya keutamaan yang didapat Dengan segera mendatangi masjid pada hari Jumat Sedemikian mulia dan tingginya Sehingga pada abad-abad pertama Islam Hari Jumat disambut dengan gegap gempita oleh kaum muslim Disambut dengan meriah dan marah Jika hari Jumat tiba Di pagi hari setelah terbit fajar Jalan-jalan sudah ramai dengan orang-orang yang berpakaian bagus Memakai wangi-wangian dan mereka bergegas menuju masjid Mereka berjalan menuju masjid jami' Seperti halnya hari raya Namun sayang Kebiasaan yang demikian indah dan mulia ini Kini telah hilang di telan zaman Oleh karena itu Seorang ulama menegaskan Penyimpangan pertama yang dilakukan dalam Islam adalah Tidak berangkat pagi-pagi menuju masjid untuk solat Jumat Pemirsa ke sana Akhir-akhir ini muncul kebiasaan bahwa Setiap kali hari Kamis malam atau malam Jumat Banyak tersebar kicauan atau status di sosial media Yang isinya berkisar pada perkataan Sunnah Rasul Begitu juga dalam pergaulan sehari-hari Istilah ini sering terdengar dan kerap menjadi bahan tertawaan dan candaan Istilah Sunnah Rasul yang populer di malam Jumat Yang dimaksud adalah Penghalusan istilah dari hubungan suami-istri Apakah memang demikian Bahwa malam Jumat memiliki keutamaan Untuk melakukan aktivitas hubungan suami-istri Nah pemirsa Jangan kemana-mana Khazana akan segera kembali sesaat lagi Pemirsa Khazana Ada perkataan yang dianggap sebagian orang sebagai hadith Nabi SAW Perkataan itu adalah Barang siapa melakukan hubungan suami-istri di malam Jumat Kamis malam Maka pahalanya sama dengan membunuh seratus Yahudi Bahkan ada yang bilang sama dengan membunuh seribu atau tujuh ribu Yahudi Perkataan ini tidak jelas asal-usulnya Entah dari mana Tapi tak sedikit orang yang menyebutnya sebagai hadith Nabi SAW Padahal jika ditelusuri dalam kitab manapun Baik kumpulan hadith doif Atau lemah apalagi sahih Tidak akan ditemukan hadith seperti ini Artinya Hadith Sunnah Rasul pada malam Jumat itu Bukan hadith Alias palsu Lalu dari mana sumber yang mengatakan bahwa Malam Jumat merupakan malam untuk ibadah berhubungan suami-istri Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Anjuran tersebut disimpulkan dari makna hadith sahih Yang artinya Nabi SAW bersabda Barang siapa memandikan pada hari Jumat Kemudian dia pun mandi Lalu segera berangkat ke masjid Dia berjalan dan tidak berkendara Kemudian duduk dekat imam Dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau Nisjaya Ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya Selama setahun Balasan puasa dan sholat malam harinya Hadith Riway Tirmizi Nasa'i Ibn Majah dan Ahmad Dari Aus bin Aus Sebagian ulama menegaskan Kami belum pernah mendengar satu hadith sahih dalam syariat Yang memuat pahala yang sangat banyak selain hadith ini Karena itu sangat dianjurkan untuk melakukan semua amalan soleh Untuk mendapatkan pahala yang diharapkan Disebutkan dalam Awnul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud Bahwa ada sebagian ulama yang mengartikan kata Memandikan dengan menggauli istri Karena ketika seorang suami melakukan hubungan intim dengan istri Berarti dia memandikan istrinya Ada pun hikmahnya adalah Bahwa dengan menggauli sebelum berangkat sholat jumat Seorang suami akan lebih bisa menekan syahwatnya Dan menahan pandangannya ketika menuju masjid Dalam kitab Tanwirul Hawalik As-Suyuti menjelaskan Pemahaman ini didukung oleh sebuah hadith yang artinya Apakah kalian lemah untuk menyetubuhi istri kalian pada setiap hari Jumat? Menyetubuhi istri pada saat itu mendapat dua pahala Pahala mandi Jumat dan pahala menyebabkan istri mandi Karena digauli Hadith Riwayat Bayi Hakki Bukankah berdasarkan hadith ini Anjuran menggauli istri itu justru di siang hari sebelum sholat Jumat Bukan pada malam Jumat Karena batas awal waktu mandi untuk sholat Jumat adalah Setelah terbit fajar hari Jumat Akan tetapi perlu diingat bahwa hari dalam penanggalan Islam Dimulai pada saat matahari tenggelam Jadi malam Jumat itu sudah masuk dalam kategori hari Jumat Selain itu sah-sah saja jika mandi Jumat digabungkan dengan mandi Junub dan dilakukan setelah terbit fajar Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan Jika seseorang meniatkan mandi Junub dan mandi Jumat sekaligus Maka dua maksud tersebut sudah tercapai Nah pemirsa Sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita Untuk selalu mengikuti sunnah Rasulnya Amin wa alamin Terima kasih atas perhatian anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian anda